Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Ini merupakan S-Class versi SUV Katanya merupakan SUV 7-seater yang cukup besar Ini adalah GLS 450 4Matic AMG Line Kami sudah sempat melihat mobil ini pada saat di Frankfurt Motor Show 2019 Bentuknya ini memang tidak jelek Dan sangat mengingatkan kami pada adiknya yang seplatform yaitu Mercedes-Benz GLE Kami sudah pernah membuat review GLS generasi sebelumnya Videonya ada di link di description di bawah Pada video itu kami sudah membahas sejarahnya Tapi ini kami ulang sedikit saja GLS pertama kali diperkenalkan tahun 2006 dengan kode X164 Kemudian generasi kedua tahun 2013 dengan kode X166 Yang sudah kami buat reviewnya Kemudian 2019 lalu Generasi terbaru ini launching di New York International Auto Show Kenapa di Amerika? Karena memang pasar SUV besar terbanyak itu adalah di Amerika BMW-BMW yang X juga bikinnya di Amerika Ini bikinnya juga di Amerika Untuk kami moncongnya ini agak kurang galak Padahal SUV sebesar ini enaknya digalak-galakin GLS untuk Indonesia mendapatkan satu trim aja Yaitu AMG Line Ya tahun lalu melihat di Frankfurt Motor Show Makanya melihat di sini sekarang Biasanya tidak kaget Kalau waktu melihat di Frankfurt Sebenarnya di Frankfurt Motor Show tidak terlalu kaget juga Karena dia cukup mirip dengan GLI-nya Tapi lebih berotot Lebih besar Kami suka SUV besar 7-seater Nah ini satu-satunya yang masuk di Indonesia ini adalah Yang AMG Line Penuh dengan ke AMG-AMG-an Amg-AMG itu membuat mobil itu menjadi seakan-akan lebih lebar Aminnya melebar sampai ke samping Walaupun ini palsu-palsu Mungkin kalau ini dibuka malah jadi drag Jadi tertutup Lubang palsu Ini tidak suka lubang palsu Amg kok palsu Headlamp-nya itu framenya besar Tapi dalamnya kecil Namun sangat berguna Headlamp-nya ini adalah multi-beam LED Jadi di dalam sini Ada LED kecil-kecil sebanyak 84 buah Untuk bisa memilih menyinari bagian mana Jadi kalau misalnya ada mobil di depan Kalau kita lagi masang auto high beam ya Itu akan Memerdupkan bagian mobilnya Jadi tidak menyilaukan orang lain Ini memilih dia Mau disilaukan yang mana Nah terus ini Seperti pada S-Class juga Jadi JLS itu merupakan SUV-nya S-Class ceritanya Ada tiga bagian Terpisah Seperti biasa Mercedes-Benz Punya dua logo di depannya Dan logo Mercedes-Benz besar Biasanya fungsinya adalah untuk sensor Untuk mobil-mobil mahal itu udah pake gini-ginian ya Lo enggak ngangkat ke mesin segini besar Nah ini Mesin inline 6 Menghasilkan tenaga 367 horsepower Dan torsi 500 newton meter Single turbo Nah tenaga itu disalurkan ke gearbox 9G Tronix Jadi ada 9 speed Biar mobilnya aja yang mikir mau pake gigi berapa Kemudian Tenaganya disalurkan ke 4 roda Karena ini adalah 4Matic Dapat tambahan ekstra 22 horsepower dari sistem EQ Boost Dan motor listriknya bukan hanya untuk kasih power ekstra Karena juga sebagai alternator sekaligus motor starter Macam mobil hybrid Ya macam semi hybrid Total tenaganya memang cukup besar Untuk ukuran JLS yang termurah Bahkan tenaganya itu bisa membawa mobil yang hampir 2,5 ton ini Dari 0 ke 100 km per jam dalam 6,2 detik Katanya Wheelbase JLS ini 3135 mm Itu 6 cm lebih panjang daripada generasi sebelumnya Kemudian panjang totalnya 5207 mm Ya sepanjang sekali Itu 7,7 cm lebih panjang dibanding dengan generasi sebelumnya Velg memakai velgnya AMG 21 inch Yang depan lebarnya 275 dan yang belakang 215 Dan ini karena AMG line Jadi rem depannya besar sekali ya remnya Ya buat menghentikan mobil yang hampir 2,5 ton ini Dan ada bor-bornya itu Bulung-bulung Lebih racing gitu Mobil-mobil memang makin kesini makin bertumbuh Namun yang ini tidak bertumbuh tingginya Nah ini Mercedes-Benz yang besar Dengan panoramic roof terbesar yang pernah dibuat oleh Mercedes-Benz Dan mungkin ini adalah panoramic roof terbesar yang pernah terpasang pada mobil yang produksi masal Kembali ke tingginya Masalah tinggi itu bisa diatur karena ini memakai air suspension Pasti nyaman SUV besar dengan berbantalkan angin Pada generasi sebelumnya juga air suspension Namun hanya ada 3 level ketinggian Dan pada saat jalan biasa kami lebih suka suspensi posisi di sport mode Untuk air suspension GLS 450 ini ada 5 level ketinggian Luar biasa banyak sekali GLS versi Indonesia ini tidak mendapatkan opsi yang namanya E-Active Body Control Jadi bukan hanya air suspension Tapi juga hydraulic suspension yang dengan pompa yang kuat Memang tidak dibutuhkan karena di Indonesia ini pembeli GLS tidak akan memakai mobil ini untuk off-road Padahal ini lucu sekali Ada fungsi untuk mengeluarkan mobil dari nyangkut kalau lagi off-road Loncat-loncat macam ini Macam lowrider Dari depan mobil ini mirip GLI dan dari belakang pun mirip GLI Tapi versi lebih lebar dan agak sedikit mengotak Dari belakang ini juga versi lebih besar dari GLI saja Bentuknya sangat amat mirip sekali Tapi ini lebih... left melebar, ini ini agak lebih lurus Dimana dengan GLI Lampu belakangnya Lampu belakangnya LED kecil-kecil Tapi Kenalpot nya Kalsu sepalsu-palsunya Ini kita buat taruh dompet apa segala macam bisa disini Jadi ini adalah kantong Kenalpot Kita bisa taruh garang-garang disini Kenalpot aslinya ada dibawahnya Dan kenapot aslinya sebenarnya kanan kiri gini juga Jadi kenapa dibuat palsu-palsu gini sebenarnya Mungkin kalau dibuat ngadep ke belakang sebesar ini Itu akan ada turbulensi Enggak sih, enggak tahu kenapa ya Ngapain dibikin gini Jelas lubang kenapot, lubang kenapot aja Jangan dibikin palsu-palsu gitu Pintu bagasinya besar Dan tidak membelah atas dan bawah Hanya satu pintu Bisa dibuka pakai kunci Pakai tombol dan pakai kaki Ini walaupun row ketiganya dibuka Tetap luas sekali bagasinya Masih muat sampai Mungkin tiga stick golf Kalau satu ditumpuk Enggak ada kepalanya Muat ini masih bisa muat dua Tiga kalau ditumpuk Pas untuk pengen golf Dan ini masih ada ruangan lagi di bawahnya Masih banyak tempat lagi di bawah sini Ada tool-tool di bawah Ada buat towing Pokoknya ruangan belakang sini Di bawah sini Masih lega lagi Terus ini Ada divider Yang bisa dipakai untuk Posisi row ketiga kebuka juga Kok kayak ngeri Ngeri rusak Nabrak-nabrak gitu loh Bisa Kita beri di bawah Nah Nah Dari sini Ini bisa row ketiga kebuka Kita masih bisa ada divider Bisa naruh sesuatu di bawah Yang tidak bisa berhubung dengan Dalam Untuk sebenarnya Paling enak pakai ginan Karena untuk menghemat Ruangan ber AC Lumayan ketutup sedikit Walaupun Bolong-bolong Nah kalau misalnya Ini dilipat Ini juga bisa ditaruh di Sebelah daleman Oke Ini Cara ngelipatnya Bisa dari belakang Untuk row ketiga Bisa diatur dari sini Ngelipatnya Dan untuk Naik Turunin mobil Jadi kalau mau naikin barang Ke belakang sini Tinggal Mencet ini Mobilnya turun Sehingga Tangan Anda nyampe Ini kita lipat Bisa individual Kanan kiri Perkisah 50-50 Ini sudah lega sekali Tapi kalau segini Masih kurang lega Bisa dari sini juga Melipat jok Pro Kedua Kalau mau Membuka Menutup Berbarengan Ramai-ramai Bisa juga Di sini Ini ada All Beramai-ramai Jadi kita naikkan Semua Sama-sama Very nice Itu bisa langsung Nah ini mobil 3 row Kita harus tes row ketiganya Namun Karena kami terlalu kurus Untuk ngetes Row ketiga Kami ajak yang Lebih gemuk Pot Mengundut sini Lalu berdua sini Ini Paman dan Keponakan Akan tes Duduk row ketiga Ini mudah sekali Untuk ngelipatnya Nggak ada repotnya Sama sekali Sebenarnya Di luar sana Ada yang versi Captain Seed juga Six seater Nah ini yang Seven seater Untuk Indonesia Lebih suka Ini tinggal tombol Dia akan ngelipat Butuh waktu Tapi tanpa effort Apa-apa Karena hanya memakai Jari Iya Iya Masuk 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 Oke Ini sebelum kita balikin Kita tanyakan dulu Gimana rasa duduknya Headrest nya di naikin Biar enak Headrest nya naikin Headroom nya tuh Masih lega Tingginya berapa Tinggi berapa Saya 170 170 168 Oh Masih gede kan Masih lega sekali Karena itu ada Seperti ngembung gitu loh Iya Dan ini dia nggak sloping Jadi rata Di belakang sini Ada AC belakang Di atas sini Terus untuk ngecharge-ngecharge Ada dua colokan USB-C Sayangnya bukan USB biasa Bahkan ini empat loh Jadi dua disini dan dua disana Oh sana dua aja lagi Jadi gadgetnya satu orang dua orang Satu orang dua gadget Satu orang dua gadget Dan AC nya Penta climate control Di belakang sini bisa Jadi ada lima zone AC disini Belakang row ketiga ini Dapat eksklusifitas Untuk mengontrol zona sendiri juga Namun tidak bisa dikontrol dari belakang sana Belakang-belakang sini Semuanya kontrol dari depan Untuk yang row ketiga Jadi harus nyuruh Yang nyupir Atau yang duduk di row pertama Untuk ngelipat jok ini Memakai tombol disini juga bisa Nah untuk ngelipat jok situ Jok row ketiga Bisa juga dari sini Kita coba ya Apa yang terjadi Ngelipat apa enggak ya Kalau lagi duduk ini Rusak nanti ya Enggak Tentu-tentu ngelipat Enggak Enggak Tidak terjadi apa-apa Terjadi 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 Cancel Cancel Di belakang sini ada couple Foldernya juga untuk menghindari kausan ya Coba kita Turunkan Oke Awas kaki Silahkan Ya duduknya nyaman Kurang lebih Segini Oke Gimana belakang Masih tersisa Satu setengah jai Oh gitu Kaki om lebih panjang Enggak Tergantung Tergantung Besar pantat juga pengaruh ini Iya Kalau ngangkang Sama juga Untuk Tapi masih bisa jalan dengan begini Masih 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 ya Tapi yang di depan sini Itu masih Sangat lega sekali Ya Kalau kita Enggak tega Kita masih bisa majukan Oh ini sudah paling maju Ternyata Sudah Seginilah Posisi paling maju Tata terendah Tata terendah Tapi bisa ngontrol Ini sendiri Climate sendiri Dan Enggak sendiri sih Dikontrolin Pak sempit ah Gak mau Pak Gak mau Eh lo Lo Bisa Bisa begitu Kita katanya Enggak rendah-rendah Masih ada Kontrol Masih ada kontrol Aduh Susah kan keluarnya Ada versi Captain Seednya Tapi untuk Indonesia Tidak kebagian Hmm Padahal X7 Dapat yang Captain Seed Padahal versi Captain Seed Seednya lebih baik Daripada X7 Karena diantara Joke Captain Seed Itu bisa nyelip Untuk pindah ke row ketiga Tanpa perlu melipat Joke row kedua Muat Kalau di X7 Tidak muat Jadi interiornya ini Warnanya mereka menyebutnya Dengan Espresso Ini warna coklat Nah Coklatnya Cukup berubi bawah ya Terus Model kulitnya Ini kulit Teksturnya itu Seperti kulit Gajah Ya Besar-besar gitu Tapi kalau yang bagian sini Kecil-kecil Ini kulit gajah Tebel gitu Mewah sih Tapi kulit gajah Nah door panelnya ini Penuhi dengan kulit Dan empuk-empuk Dengan jahitan asli Terus Ada Titernya Burmester Di bawah sini Masih ada tempat Buat naruh Botol Ini Ada pengaturan elektrik Untuk maju mundur Dan ketegakan Senderannya Bahkan sampai headrest Headrest-nya pun elektrik Naik kan? Itu luar biasa Nah ini tadi Posisi Ini adalah di belakang Posisi nyetir kami Menurut Mercedes-Benz ya Belakang posisi nyetir kami Menurut Mercedes-Benz Tapi nanti kita bahas Mengenai itu Ini kalau dimundurin lagi Bisa sampai Hmm Banyak juga Sejengkal lebih Kaki masih bisa masuk Dan kami yang paling suka ini adalah Jok dudukannya ini Mendelep ke belakang Ini bagian pantatnya Sehingga duduknya lebih Mendelep Ini enak sekali Kita lihat Cek tidurinnya bisa sampai Seberapa ya segini Paling tidur segini Enak Enak sekali Enak sekali Nah Apa lagi ya? Oh iya Ini isinya Ada tempat-tempat Terus ada cup holder juga Sini Dua buah Pada GLS versi yang lebih mahal Armrestnya itu besar Dan mendapatkan suatu tablet Untuk Mengontrol-ngontrol Jadi bos yang duduk di row kedua ini Punya kontrol lebih Selain Nyuruh supirnya Terus Ini ada Empat untuk masang aksesoris ya Mungkin dudukan iPad atau apa gitu Nah disini Ada AC belakang AC ada di pilar B Dan Di Dari konsol sini Oke Nah ini nyala Dual zone di belakang sini Bisa diatur arahnya Dan ada autonya Luar biasa Lengkap Di bawah ada tempat-tempat Ini harusnya dulu Kalau zaman dulu mungkin jadi asbak ini Terus ada dua buah Colokan USB-C Jendelanya ada Blindnya juga Tuh Mewah Gak terlalu tinggi Tapi pas Oke Interiornya ini Sekilas mirip Interiornya GLE Sangat mirip sekali Dengan Satu bagian besar disini Terus AC Berempat Kembar empat Gini Dan yang Sebenarnya kami tidak suka pada GLE Itu adalah Ini Sama dengan yang di GLS ini Suatu lubang palsu Kenapa di interior aja Pake ada lubang palsu segala Sebelah kanan bener Tempat AC Sebelah kiri lubang palsu Ini biar Biar simetris aja gitu ya Nothing wrong with simetris Tapi Lubang palsu Ini mewah Mewah sekali Dengan jahit-jahitan asli Empuk Empuk Semua kulit Semua terlapisi kulit Enak Enak sekali Dan ada pegangan ini Sama seperti GLE juga Ada pegangannya Enak Karena Mercedes sekarang itu Yang non-AMG Itu ada Absensi Ada absen Shifter Jadi gak ada Shifter yang untuk dipegang Kalau kita lagi santai Sekarang ada ini Ini kalau di AMG Shifter Cuma kalau ini jadi Tatakan Ini aja AMG line bukan hanya Mendapatkan jok yang sport ini Tapi juga dapat Setir Berbalutkan Nava leather Yang sport juga Dengan flat bottom Ini arti kata Flat bottom itu Bukannya pantat tepos ya Anyway Lanjut ke reviewnya Ini sudah MBUX Jadi bisa pakai Hey Mercedes Untuk nyuruh-nyuruh Hey Mercedes How may I help you Apple CarPlay dan Android Auto Juga ada pada mobil ini Yes memang seharusnya ada Namun belum bisa yang wireless Apple CarPlay Audionya memakai Burmester surround Merupakan pilihan yang mahal Pasti suaranya enak Sayang sekali kami belum tes Mobil yang besar pasti Akan terbantukan dengan kamera 360 Yang juga aktif Untuk urusan offroad Jadi tidak Kejeblos Lubang Atau kejeblos God Nih Ini Car wash mode Jadi kalau mobil ini Masuk ke automatic car wash Dia akan Kalau ini dipencet Dia akan mematikan parking sensor Terus Mengaktifkan kamera Kamera 360 Ini ada kamera 360 Itu Agar kita Pas di Car wash nya Dan Otomatis melipat Spion Pada car wash mode Tidapatkan Anda lebih Pilih Mercedes 4MATIC 4MATIC AMG line Atau Mobi Om Mobi dan Mesh Mobi apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow Sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton